Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru yang saya hormati bertemu lagi di video kali ini kita akan belajar cara membuat soal di google form versi baru nah baik langsung saja silahkan masuk ke google form dari laptopnya kemudian kita pilih memulai formulir baru yang kosong dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan judul dari soal ya misalnya soal ulangan setelah itu bapak ibu bisa mengisi deskripsi ataupun tidak ya tidak apa-apa ya tapi langkah lebih baik apabila mengisi deskripsi untuk formulirnya sesuaikan saja kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat pertanyaan yang pertama seperti biasa untuk bisa mengidentifikasi dari siswa kita kita buat pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan nama misalkan ini ada di jawaban singkat kemudian kita aktifkan wajib diisi kita buat pertanyaan baru dengan mengklik tambahkan pertanyaan setelah itu kita buat juga pertanyaan identifikasi untuk kelas oke nah disini kita sendiri yang menentukan kelasnya ya bapak ibu supaya menghindari dari pengetikan yang pengetikan yang beragam jadi nanti kalau misalkan kelas 7 jadi 7 nya itu tidak 7 angka atau tidak 7 romawi jadi hanya 1 ya ini pentingnya kita menentukan opsi yang seperti itu baik kita gunakan angka ya disini 7 A kemudian 7 B kalau bapak ibu adalah guru SD bisa disesuaikan ya kemudian setelah itu kita aktifkan juga wajib diisi baik setelah seperti ini apabila kita ingin membuat google form kita terdiri dari 2 lembar berarti kita harus membuat bagian baru ya dengan cara ini tambahkan bagian oke nah setelah itu kita buat judul untuk bagian 2 yaitu soal misalkan disini untuk deskripsinya bisa diisi boleh mau tidak juga tidak apa-apa kemudian untuk soalnya disini saya akan mendemonstrasikan 3 jenis soal yang pertama adalah soal PG atau pilihan ganda yang kedua soal isian singkat dan yang ketiga adalah soal yang pilihannya banyak ya baik langsung saja kita ke tipe soal pilihan ganda oke kita gunakan 3 opsi saja ya sebagai contoh kemudian aktifkan wajib diisi setelah itu kita akan buat pertanyaan yang kedua tipe soalnya kita gunakan yang isian singkat oke kemudian kita ubah ya ininya menjadi jawaban singkat kita aktifkan wajib diisi kemudian yang ketiga kita buat soal dengan tipe multi jawaban kalau untuk pertanyaan yang seperti ini kita buat deskripsi ya berarti deskripsinya kita pilih semua jawaban yang benar oke nah setelah itu kita aktifkan lagi wajib diisi dan untuk opsinya berarti kita pilih kotak sentang tinggal kita buat saja jawaban yang benarnya misalnya ada tiga nah jadi seperti itu nah apabila sudah seperti ini berarti kita tinggal menyetting ya atau mengatur supaya pertanyaan ini menjadi sebuah quiz berarti kita pilih setelan kemudian kita aktifkan jadikan ini sebagai quiz settingannya bapak ibu bisa lihat ya seperti ini oke untuk yang jawaban yang benar ini bisa kita non aktifkan ini untuk menghindari supaya nanti siswa tidak saling memberitahukan mana jawaban yang benar boleh seperti itu atau mau diaktifkan juga tidak apa-apa ya jadi tergantung bapak ibu nah kalau sudah seperti itu tinggal kita kembali lagi ke pertanyaan untuk membuat kunci jawabannya jangan lupa kita reload terlebih dahulu dengan menekan tab 5 atau atau mengklik tombol reload nah setelah itu kita pilih pertanyaan yang ingin diberikan kunci jawaban dan kita klik kunci jawaban nah disini kita tentukan poinnya misalnya ingin 100 atau berapapun itu tergantung atau sesuai kebutuhan kemudian kita pilih jawaban yang benar nah ini kemudian kita klik selesai dan setelah itu kita pilih yang soal berikutnya untuk memasukkan kunci jawaban kita seperti tadi ya kita verifikasi disini jawaban yang benar berarti sel darah merah jadi jawabannya bisa merah misalkan ya atau sel darah merah atau darah merah nah jadi kita tambahkan lagi opsi ya eritrosit jadi apabila siswa menjawab seperti ini maka ini akan memvalidasinya kalau ada siswa yang menjawab sel darah titik-titik merah berarti masuk betul kemudian kalau ada yang menjawab sel darah merah juga betul kalau ada yang menjawab darah merah betul kalau ada yang menjawab eritrosit juga betul jadi seperti itu kemudian kita tentukan skornya atau poinnya 100 oke setelah itu klik selesai nah baik kemudian yang ketiga ini kalau ini kita pilih mana yang benarnya kalau 3 berarti kita buat poinnya 300 dan kita pilih 3 jawaban yang benar sistem pendapatan adalah nah ini 1 2 3 oke setelah itu berarti ini sudah selesai selanjutnya tinggal kita kirim saja ya ke siswa kita baik lewat whatsapp group ataupun lewat jaring sosial lainnya yang sekiranya bisa digunakan untuk membagikan link dari soal ini kemudian kita perpendek url kalau ingin linknya sesuai dengan yang kita inginkan bapak ibu bisa melihat tutorialnya di kolom deskripsi ya oke jadi seperti itu cara untuk membuat soal di google form versi baru terima kasih semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati